Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa Hoirina, owner dan fashion designer Putik ID Hari ini di video kali ini aku akan sharing pengalamanku masuk ke toko payet yang pernah aku datangin Tentu saja tujuanku masuk ke toko payet adalah mencari bahan baku payet untuk aku gunakan di produksi putik Ataupun untuk produksi gaun fashion show, yuk langsung aja Yang pertama adalah Torenda, lokasinya di Plaza Indonesia Lantai 3, tepatnya di Jakarta Ketika itu aku mengunjungi Torenda waktu lagi move fast Jakarta Jujur tokonya dari depan tidak terlalu besar, tetapi ketika masuk itu panjang dan lengkap sekali tokonya Dari mulai kancing, renda, payet, semuanya ada Bahkan diamon dari harga termurah sampai mahal yang kelas internasional, semuanya ada Dan Torenda sendiri juga mempunyai produk diamon ataupun produk payet yang payet itu dia produksi sendiri Nah kalau kita misalnya pengen yang bener-bener eksklusif itu bisa ambil yang Swarovski ataupun Preciosa Dan payet-payet di sana, kancing-kancing, renda-renda itu semuanya aku baru pertama kali lihat gitu Aku biasa melihat itu di brand-brand seperti fast fashion, seperti Zara, Mengu, Bershka Mereka menggunakan kancing-kancing yang desainnya itu ada di Torenda Nah akhirnya aku kalap di Torenda belanja kancing banyak banget Yang warna gold tuh bagus-bagus kancingnya Karena jujur aku belum pernah melihat kancing yang bentuknya seunik dan selengkap yang ada di Torenda Kalau untuk payet ataupun diamon itu hampirlah aku sering menemui gitu Tapi untuk kancing jujur itu memang sangat lengkap banget Selain itu pelayanan di Torenda sangat ramah Staff-staff yang ada di sana sudah senior gitu ya staff-staffnya Dan Torenda ini adalah toko payet tertua di Indonesia Jadi memang staff-staff di Torenda tidak hanya menjuali Tapi dia bisa memberikan saran kira-kira kalau desain ini cocoknya payet ini Kira-kira kalau warna ini bagus dimix dengan ini Jadi kita kayak bisa sharing, kalau kita bingung itu bisa diarahkan oleh staff-staff dari Torenda Selanjutnya yang kedua adalah Malika Ini juga aku kaget ternyata Malika dulunya adalah toko payet dan toko jahit Yang sering banget aku kunjungi yang dulu bernama Joli Waktu itu toko Joli ini sempat beberapa bulan tutup Ternyata tiba-tiba berganti nama menjadi Malika Tapi ketika aku masuk ke Malika Suasananya masih sama seperti yang dulu ya Ketika aku masih mahasiswa mencari bahan-bahan untuk praktek menjahit Aku memang beberapa kali nyari di Joli Karena dekat dengan kampus dan ada di tengah-tengah kota Aksesnya juga mudah Jadi kalau sistem di sana kita belajarnya di nota dulu baru ke kasir Dan dulu masih sama seperti itu Lokasi-lokasinya juga masih sama Di bagian depan ini adalah baju-baju Kemudian masuk lagi ke belakang ini ala jahit Dan di lantai atas ini perintilan pernah-perni perpayetan, mutiara Menurut aku yang paling lengkap, yang paling aku rekomendasikan itu adalah ala jahit Kalau ala jahit bisa diadu harganya termurah Bahkan pendedel aja itu aku beli harganya 2000 rupiahan Itu murah banget ya menurutku sangat worth it Untuk kalian penjahit pemula Aku sarankan kalau mau nyari ala jahit ke Malika Tapi jujur untuk koleksi payetnya mungkin bisa dibilang agak kurang lengkap Mungkin ada manajemen Malika yang menonton ini bisa menambahkan koleksi-koleksi payet dari Malika Oh iya lokasi Malika ini ada di Yogyakarta Tepatnya di dekat Tugu Jadi kamu tinggal ketik di Google Maps Selanjutnya yang ketiga adalah Narwastu Narwastu ini juga lokasinya masih di Yogyakarta Salah satu toko payet yang aku ketahui ketika di akhir-akhir kuliah gitu Jadi pas awal-awal kuliah aku tuh gak tau yang namanya toko Narwastu Ketika banyak teman, banyak kakak-kakak tingkat yang kenal gitu ya Jadi kayak sharing-sharing Oh Narwastu nih Narwastu Dan Narwastu ini super lengkap Jadi dia memang fokus ke pernak-pernik payet Dan juga pernak-pernik perhiasan aksesori Seperti bros, kemudian kalung Kalau Narwastu sendiri ini jujur komplit ya Pilihan warna-warna mutiaranya itu warnanya lengkap Dan payetnya juga up to date Ketika dulu aku kuliah belum ngetrend yang namanya payet dolar gitu ya Sekarang kan udah trend tuh payet-payet dolar Di Narwastu pun ada dengan berbagai pilihan warna Kemudian ada juga payet-payet lain Dan bisa dibeli dengan harga grosir Selain itu Narwastu juga super komplit Kalau kita lagi nyari perlengkapan jahit Seperti benang, gunting, pendedel Pokoknya starter pack Kalau kita lagi mulai belajar jahit Di Narwastu itu super komplit Nah di Narwastu ini selalu rame Karena banyak banget kayak penjahit-penjahit Ataupun anak-anak kuliah Ataupun orang-orang yang dapet projek untuk perlengkapan jahit Mesti mereka datangnya ke Narwastu Karena itu sangat terkenal banget Selanjutnya yang keempat adalah Satria Ini tepatnya di tengah pasar sebenernya lokasinya Jadi deket banget sama pasar Brigharjo Dan kalau kamu pertama kali datang ke Satria Jangan kaget, jangan sampai terjebak Kalau kamu terjebak masuk ke tengah-tengah pasar Karena parkirnya kamu harus parkir di parkiran Brigharjo Kalau enggak kamu harus parkir di parkiran yang di dalam ganggang gitu Jadi baru bisa jalan kaki menuju ke Satria ala jahit Kamu enggak bisa parkir di depan toko Satria Nah untuk Satria ini dari depan mungkin kelihatan kecil Tidak berekspektasi banyak gitu ya Tapi kalau kamu masuk itu super lengkap banget Di dalam-dalamnya itu payet-payet Cangkang, diamon, halon, dan juga mutiara-mutiara itu lengkap banget Ada juga bunga 3D itu semuanya lengkap di Satria Ini jujur Satria ini sangat up to date di bidang perpayetan Nah selain itu di lantai 2 itu super komplit lagi kalau Satria Bahkan bisa beli grosir Ada gudangnya kelihatan Payetnya itu pek-pekan banyak sekali Jadi warnanya lengkap, stoknya lengkap Dijamin kamu akan kalap kalau ke toko Satria Selain payet juga menyediakan perlengkapan cewek Enaknya kalau misalnya kamu datang ke Satria Bisa nanti melipir ke pasar Brigharjo Nyari kain, nyari batin Jadi bisa enak Apalagi untuk kamu yang luar kota Misalnya nih mampir ke Brigharjo Cobalah melipir dikit nanti sampai ke Satria Kalau misalnya kamu belum bisa ke Jogja atau ke Jakarta Atau kamu berada di kota yang mungkin toko payetnya tidak terlalu lengkap Aku sarankan kamu bisa beli online ya Karena sekarang banyak banget toko-toko payet yang menjual online Dengan payet-payet yang up to date Dan juga pastinya kualitasnya bagus Salah satunya Kamu bisa beli di All Craft Itu juga ada di Shopee Pengirimannya dari Jambi Tapi kalau kamu misalnya takut ongkos kirimnya banyak gitu Karena itu kan di Shopee jadi ada subsidi ongkos kirim Tenang aja gitu Nah kalau di All Craft ini pilihan payetnya juga beragam Tapi jujur agak terbatas untuk stok-stoknya Jadi beberapa payet itu stoknya hanya 2, hanya 1 Jadi kamu harus gercep gitu ya Bisa aja kalau kamu mau butuh banyak Mungkin pesen jauh-jauh hari ke All Craft Untuk alat jahit di All Craft ini memang menurut aku belum terlalu lengkap Hanya alat-alat jahit basic saja Nah selain itu misalnya kalau memang kamu membutuhkan perlengkapan payet Ataupun jahit Bisa aja langsung diketik di Shopee Nanti untuk link-linknya bisa aku tulis di deskripsi Itu aja Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan untuk kamu yang baru belajar jahit Belajar merintis bisnis fashion Tetap semangat Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax